Tersangka berinisial L, warga Kabupaten Deli Serdang ini harus berurusan dengan pihak kepolisian, karena membunuh seorang remaja berusia 16 tahun, anggota salah satu geng motor. Pelaku mengaku membunuh korban karena kesal dengan ulah beberapa kelompok geng motor yang hampir setiap pekan mendatangi perkampungan pelaku di desa Laut Dendang dan kerap membuat onar dengan melempari beberapa rumah warga. Saat pelaku membunuh korban, kelompok korban diketahui tengah terlibat tawuran dengan kelompok geng motor lain yang merembet ke beberapa warga. Tersangka L mengaku, jika saat diserang kelompok geng motor, dirinya bahkan sempat terkena anak panah yang sengaja dilemparkan kelompok geng motor ke arah warga. Sementara itu, Kapolsek Perjutsi Tuan, Ajin Komisaris Polisi Riki Pripurna Atmaja menyebutkan, pihak kepolisian memastikan jika pelaku dalam kasus ini hanya berjumlah satu orang, sesuai dengan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, termasuk keterangan pelaku. 5 cm ada 3 luka tusukan, ada 2 luka tusukan yang identik sepanjang sekira 25 cm. Satu luka tusuk itu seperti hanya menyayat, tidak sampai masuk ke jaringan otot, hanya di kulit. Tapi yang 2 luka tusuk identik 25 cm panjangnya. Pihak kepolisian menyebutkan jika korban menderita 2 luka tusuk di bagian tubuhnya, yang disebabkan oleh tusukan senjata sejenis samurai milik pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini teranjam akan dipenjara selama 15 tahun, karena dijerat dengan Pasal 338, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!